Sampai dengan data tadi malam pada pukul 18, kita sudah menerima 227 spesimen yang dikirim dari 61 rumah sakit di 25 provinsi. Ini tentunya adalah kasus-kasus pasien dengan pengawasan, ini yang kita lakukan. Dari keseluruhan ini sudah tentu termasuk 2 kasus positif yang kita laporkan sebagai kasus 1 dan kasus 2, itu sudah berada di rumah sakit. Kemudian ada 13 kasus aspek, ini juga berada di rumah sakit dan dalam kondisi di isolasi. Kemudian yang lainnya negatif. Sekarang dengan sekalian, yang kemudian menjadi permasalahan kita adalah bahwa beberapa waktu yang lalu dari kontak tracing kita, kita kembangkan terhadap kemungkinan munculnya sub-cluster. Jadi kluster Jakarta itu sangat mungkin muncul sub-cluster. Dari empat orang yang sekarang suspek ini di dalam kelompok yang beda. Jadi dari kelompok ganda ini dia pulang, kemudian dia juga punya kelompok yang lain. Jadi sedang kita ada, mudah-mudahan bisa kita dapatkan semua. Ada 10 orang yang sudah menghubungi kami yang bagian dari plaster dan beberapa dari sub-cluster karena kesadarannya dan karena kekhawatirannya menghubungi kami dan sudah membuat janji untuk akan bertemu dan akan kita lakukan pemeriksaan. Namun sepintas kami tanya, apakah ada peluang? Tidak ada. Tetapi kekhawatirannya ada. Oleh karena itu kita akan ingin bertemu, sudah kita berjanjian untuk beberapa saat yang akan datang, kita akan bertemu dan kita akan lakukan eksplor lebih jelas lagi kemungkinan ini.